Jadi ibadah paling tinggi apa? Bukan banyak sholat, Pak. Apa ibadah paling tinggi? Zikir nggak juga. Ibadah paling tinggi melawan hawa nafsu. Itu ibadah paling tinggi. Kalau sudah sanggup sampai ke sana, maka ruhnya kemudian merdeka. Jadi bagaimana cara memberdekatkan ruh? Lawan hawa nafsu kita. Itu ibadah badan, ibadah jiwa. Tapi ada ibadah lain, yaitu ibadah ruh. Kalau ruh ibadah tertingginya apa? Bermakrifat kepada Allah. Mengenal Allah SWT. Itulah sebabnya kenapa orang ngaji satu bab ini itu lebih afdol daripada sholat seribu rokaat. Karena bisa jadi yang sholat seribu rokaat tidak mengenal Allah. Sedangkan yang ngaji cuma satu bab membuat dia mengenal Allah. Ini nanti suruh nih. Antum yang belum faham juga pasti sholat suruh duluan. Nggak mau degerin ngaji. Tinggalin aja. Nanti kita coba lihat aja, Pak. Udah jelas ini lebih afdol dari seribu rokaat. Masih kejar dua rokaat suruh. Katanya Ustaz, itu haji dan umrah sempurna. Lah itu kan hadisnya sahih. Yang sahih kan ini. Itu hadis paling tinggi cuma Hasan Ligairihi. Nggak sampai, Pak, sahih. Tapi kita doyan. Kita ini, eh mohon maaf, terobsesi mengujur pahala-pahala-pahala. Lupa bahwa pahala tertinggi itu ada di ruh. Ruh kita, karakternya cuma atuh aja. Dia suka mencari ilmu. Bapak kalau nggak ada ruhnya bercahaya, ini nggak akan berani duduk lama di masjid. Pasti takut corona. Iya nggak? Tapi karena ruhnya itu kuat, kita dibentengkan Allah, Pak. tenang aja. Allah bete ini.